Kami, stakeholder kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, siap mendukung strategi nasional kepercayaan korupsi, berperkenal bersama, sukses bersama. Kepala Kantor Beacukai Tanjung Emas menghadiri rapat persiapan penjanangan pembangunan zona integritas di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yang diselenggarakan oleh KSOP Tanjung Emas Semarang selasa 2 Juli 2019 sebagai bentuk dukungan Beacukai demi terwujudnya zona integritas di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Kegiatan tersebut sejalan dengan tujuan Beacukai Tanjung Emas untuk memperoleh predikat kawasan bebas dari korupsi dan kawasan birokrasi bersih dan melayani. Kepala Kantor Beacukai Tanjung Emas, Cerca Karya Adil mengungkapkan bahwa sebelum melangkah menuju WBK kawasan, masing-masing dari instansi harus bisa mewujudkan predikat WBK mandiri. Diharapkan sinergi yang berkelanjutan ini dapat mewujudkan Pelabuhan Tanjung Emas menjadi kawasan zona integritas sehingga seluruh pengguna jasa bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, profesional, dan bebas korupsi. Dari Semarang, Mas Tanjung mengabarkan.